selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai apa kabar semuanya yang ada di rumah semoga selalu sehat dan juga tetap semangat ya oke balik lagi di channel ibu lia family channel ibu rumah tangga sederhana oke kali ini aku mau share lagi kegiatan aku pagi-pagi setelah diguyur hujan ya dari tadi subuh sekarang aku mau mulai aktivitas karena tadi pagi itu sibuk banget menyiapkan keperluan anak sekolah dan juga suami dan sekarang lanjut lagi memasak dan juga beres-beres rumah mencuci memasak dan lain-lain pokoknya super sibuk ya namanya ibu rumah tangga apalagi di pagi hari itu benar-benar super sibuk kerjaannya mulai dari pagi hari hingga ke siang hari nah ikannya aku tinggal aja dulu sekarang aku mau milihin pakaian yang mau aku cuci seperti biasa untuk pakaian anak-anak dan juga pakaian dewasa itu aku pisah dan aku dahulukan dulu mencuci pakaian anak-anak sekarang aku pisahin dulu ya agar mencucinya itu lebih gampang karena udah terpisah-pisah untuk pakaian bagian atasan dan juga celana dan lain-lain jadi seperti inilah kegiatan aku sehari-hari di rumah sebagai ibu rumah tangga yang keseharianya memang melakukan semua kegiatan di rumah oke aku akan memulai mencuci pakaian karena ini udah banyak banget ya cuciannya karena semalam itu anak aku muntah jadi terpaksa spray dan guling bantal itu harus aku cuci juga oke kerjaan yang di dapur aku tinggal dulu sekarang aku mau beresin di bagian ruang tamu karena cuacanya masih mendung jadi aku nyalain aja lampunya karena di ruang tamu ini gelap banget gak ada sinar matahari karena hari ini tuh cuacanya memang dari subuh itu udah hujan tapi sekarang tuh udah berhenti ya hujannya karena sekarang udah semakin siang tapi tetep aja masih agak mendung nah jadi ibu rumah tangga tuh harus bisa mengerjakan semua pekerjaan dalam satu waktu bersamaan itu tadi ikan masih aku goreng dan juga pakaian juga masih aku giling sekarang aku lanjut beres-beres di bagian ruang tamu jadi semua kerjaan nanti bisa cepat kelar ya kalau dikerjakan dalam satu waktu bersamaan dan mondar-mandir lah pokoknya nah untuk bagian kamar ini gak begitu berantakan karena semalam kita tidurnya di kamar depan semua jadi untuk bagian kamar belakang itu gak begitu berantakan cuma aku beresin dikit-dikit aja ya dan nanti akan lanjut membersihkan di bagian kamar depan karena di bagian kamar depan itu masih berantakan karena kita tidurnya semalam berempat di kamar depan nah sekarang aku mau balik dulu ke dapur karena takut ikan aku gosong ya jadi seperti inilah aku sehari-hari sambil beberes sambil masak sambil nyuci pokoknya mengerjakan semua pekerjaan itu dalam satu waktu agar semua pekerjaan itu bisa ke handle semuanya dan juga cepat selesai oke lanjut lagi sekarang aku mau masak nasi dulu karena ikannya juga udah selesai digoreng ini masih ada sisa nasi yang semalam mau aku adain dulu ke piring dan mau mencuci wadah berasnya ini ya agar nasinya gak cepat basi jadi mau aku cuci bersih dulu baru aku masak nasi yang baru nah jadi inilah kegiatan aku hari ini gak begitu panjang lebar ya karena bener-bener super sibuk hari ini jadi untuk video kali ini sekian dulu terima kasih banyak udah nonton videonya sampai selesai dan mohon maaf banget masih banyak kekurangan dan juga kesalahan jangan lupa terus support dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time